Hai gua pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segeri besok-besok ini ya tentang proses dan cutting loa nah ini bian itu rencana mau tak jadikan top tapi kan posisinya kan semakin kesini akhirnya saya rubah untuk top itu yang yang ini nah ini tak jadikan cabang kesini kayaknya rencana gimana Dino ini mau tak potong terus kita pakai yang ini jadi kalau dari bawah sini itu ada gerakan set kesini ini kalau nggak dipotong nanti over over disini sedangkan yang tak butuh untuk tabu sedangkan sentak butuh untuk gede itu yang ini jadi hari ini kita potong ini aja nggak usah ini ya hai 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 kan enak kita pakai yang ini karena sudah ada mata tunas nah untuk loa sendiri loa ya itu kalau motong itu usahakan agak jauh dari titik yang diinginkan nah yang ini diinginkan harapanku ada titik sini nah ini kebetulan ada di bawah ini ya oke jadi kita berarti potong kita potong agak jauh sudah ada mata tunas dulu terus karena saya membutuhkan titik mata apa titik mata tunas terus terendah jadi kita potong jadi kita potong jadi potongnya hai 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 atau guwok nganguk ah Hai orang guwok catut kita pakai yang ini saya takkapi kan kita pakai yang ini mungkin nanti kita rapikan kita tegur sari nanti pakai yang ini ini kita ada dua mata tunas kita potong kita fokuskan di yang ini aja ini kita catat terus yang ini ini cabang nah aku pribadi ya untuk loa segini kita potong kalau untuk maksimal belum maksimal cuma harapanku nanti rata potong itu biasanya over karena kembangannya cepet depol nah ini kebetulan ada tunas tunas ini ya jadi kita berani potong gini nah ini aman aman kalau loa kalau udah ada kayak gini soalnya pengalaman saya yang sudah-sudah ketoknya mundur terus ini ini juga udah ke anak cabang kita potong aja ini ada mata tunas kita berani potong sini yang padahal ya untuk program loa ini biasanya aku wah saya pakai ini mata tunas paling pendek jadi kalau disini memang ada biasanya pakai sini cuma ini lebih aman berani sebelum ada titik tumbuh baru kita panjangin dulu motongnya terus nanti kalau sudah seimbang atau sudah ada mata tunas yang tumbuh baru kita pendekin jadi ini motongnya putahal kayak ini ya ini putahal ini nanti kalau memang ada lewat kerkut ini juga ini juga kepanjangan kemudian dari dulu untuk loa ini ya tak sistem enggak ini untuk belakang nah ini ada lagi kita sistem kayak gitu aja mungkin ada pertanyaan lho kurung seimbang udah ketok om enggak papa karena dengan berjalannya waktu itu loa itu akan narik narik sendiri beda dengan pohon lain ya pohon lain juga sama nah ini ini kan udah gede ya ini potong aja kalau enggak kayak gini dia enggak bakal mengerucut nantinya ini pakai yang ini tegusannya ini bener ini enggak kepakai karena ini diketiak nah ini agak panjang kita potong soalnya nanti over jadi loa itu kudu kacin-kacin motong malah ngomong over ini kan mengerucut udah tak bikin tahapan tapi disini itu ada yang lebih pas yang pakai yang ini kalau bisa kita potong aja biar enggak numpuk dia nah ini tahapan kayak gitu kita pakai yang ini untuk dibesarkan enak nanti kalau sistem cutting kayak gini tuh enak ini yang dipotong udah jadi semakin mengerucut pohonnya udah mengerucut ya nah ini kenapa saya berani potong ini kan belum maksimal ya untuk pengembangan soalnya ada tarian ini ini nanti bakalan narik dia bakalan membantu mau dote gede ini tuh dari sini tuh bisa enak eloa itu kayak gitu itu beberapa kali saya cutting tak duduk nongi sore mungkin jelas ini posisinya ini akar gede ya udah ada akar gedenya disini juga ada akar gede jadi kanan kiri ini udah enak untuk loa ini tinggal motong-motong nanti kalau memang udah tahapan ranting kita pakai kawat ini udah waktunya motong kita fokuskan yang ini pembesarkan yang ini ya ini loh nah ini nanti kesini kita potong agak panjang nyari aman terus nah boleh aman sih kita pisahkan yang ini ini kok ratung-tunggu nah nah sistem cutting kayak yang ini jadi kalau motong itu diusahakan bertahap bertahap ya doa ketok agak panjang nanti baru di gunakan ini ini terlalu pendek ya maka tuang segini dibuang aja pakai dua ini terusan nah dia untuk makota sana ini rencananya terusan makotanya nanti kesini kita nyari titik tumbuh sini aja biar di sini ini buang dulu terus pakai yang ini untuk dibesahkan nanti kita nyari sini kalau memang di sini ada tumbuh ini ya nanti biar dia mesti sini terus kaki-kaki kaki lumayan kaki ini lumayan ya jepannya kecil tapi samping-samping udah profesional olah profesional proporsional olah apa bahasanya kayak ini dari atas ini cabang-cabang yang gak pakai kita buang saya rasa gunakan bawah-bawahnya ini loh kita masih nunggu ini besar yang atas itu baru nanti kita satu lagi ini kita naikkan biar dia dapat matahari yang ini ya keluar ini jangan takut gak gede ini pasti gede dengan adanya ini ini juga berjalannya waktu nanti ddw ini loh yang saya maksud ngetok ya agak doa ini tak ngetok agak doa soalnya biasanya mudur nanti kalau ada titik nunggu sini kita gunakan yang ini agak panjang dulu istilah yang boleh aman boleh aman ini titik nunggu yang diinginkan kita tutup biasa tak tutup nganggur disini loa kok bingung oke gitu aja videonya sekedar share dan potong memotong untuk loa ini semoga ini menghibur dan menjadi ladang mahala bagi saya salam 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 sobat rabu indonesia selamat menikmati